Isi Dewas KPK menegaskan tidak takut dan siap menghadapinya. Perseteruan antara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Dewan Pengawas KPK makin panas. Gufron melaporkan Dewas ke Baris Krim Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Gufron menyebut laporan ini dibuat karena Dewas tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik terkait dugaan penyelagunan bewenang untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian pada Maret 2022 lalu. Menurut Gufron, berdasarkan aturan Dewas KPK, peristiwa itu tidak bisa ditindak oleh Dewas KPK karena sudah keadaan luarsa. Ia lantas menggugat ke PT UN dan uji materi ke KPK. Bahwa saya akan melakukan pembelaan diri dengan mekanisme hukum yang memungkinkan saya melakukan pembelaan. Termasuk, saya sebut pada saat itu, akan mengajukan gugatan tun, akan mengalukan julisil review ke Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan untuk mempidana. Jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024. Dewan Pengawas KPK mengaku tidak takut dilaporkan ke polisi. Ketua Dewas KPK tumpak haturangan panggabean bertanya-tanya apakah Dewas KPK telah melakukan tindak kriminal sampai harus dilaporkan ke polisi. Apakah takut tidak takut. Memang terus terang saya katakan, saya sudah lama di KPK. Inilah yang paling tidak mengenakan. Inilah kejadian-kejadian yang sekarang ini, periode sekarang ini tidak sangat mengenakan. Saya orang KPK yang pertama. Saya jujur saja mengatakan itu. Tidak mengenakan. Sekian tahun kita sudah bekerja di KPK ini. Kalau memang saya dipanggil polisi, itulah pertama kali aku didengar oleh polisi. Sementara itu, Dewas KPK menunda pembacaan putusan etik kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kasus dugaan mutasi ASN Kementerian Pertanian. Dewas mengatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan Tata Usaha Negara PT UN yang memerintahkan Dewas KPK menunda pemeriksaan Nurul Gufron. Dan tadi kira-kira jam 1 dikirimlah penetapannya melalui ekor juga yang menyatakan bahwa harus dilakukan penundaan. Menghormati itulah, maka kami tidak membacakan putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang sudah kami sidangkan beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya putusannya sudah selesai. Ini putusannya. Sudah selesai. Musyawarah majelis pun kemarin sudah selesai. Sudah dengan suara bulat. Tetapi kami menghormati adanya penetapan ini. Pada 2 Mei 2024, Nurul Gufron disidang etik oleh Dewas KPK. Terkait dugaan penggunaan wewenang sebagai pimpinan KPK untuk membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian. Penegakan etika dan integritas di KPK tetap harus dilakukan demi menjaga nama baik lembaga anti-raswa itu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menghalangi upaya bersih-bersih di KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Sudara mengapa wakil ketua KPK Nurul Gufron sampai harus melaporkan Dewas KPK ke Mabus Polri? Apa dampaknya bagi upaya penegakan etik di tubuh KPK? Kita bahas bersama pengacara Nurul Gufron, Indra Kusuma Yuda. Mas Indra, selamat malam. Selamat malam. Ada juga staff Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia. Mas Diki, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Indra dulu, Mas Diki ya. Ada alasan apa Dewas KPK dilaporkan ke polisi sebetulnya? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Mbak Pemirsa Kompas TV. Kami dari kuasa hukum Bapak Nurul Gufron sebetulnya ingin menjelaskan lebih dulu bahwasannya kita harus melihat permasalahan ini secara holistik ya. Dimana kami mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta itu adalah karena kami ingin menguji adanya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Yang mana disinyalir ada dugaan secara kuat bagi secara hukum, ada objek yang mana itu dilihat daluarsa secara hukum. Oleh karena itu, di dalam gugatan PT UN kami, kami meminta untuk dilakukan penundaan. Agar ke depannya Majelis Hakim PT UN tersebut bisa menguji pokok perkara. Apakah benar terjadi daluarsa ataupun tidak. Oleh karena itu, kami meminta PT UN untuk men-sourcing sidang etik yang ada di KPK saat ini. Mas Indra, tapi bukankah harusnya lebih baik klien Anda mengikuti sidang etik dulu? Setelah sidang etik, putus baru dilakukan upaya membela diri. Ini gimana tanggapan soal itu? Gini, tentunya pembelaan diri itu adalah hak seluruh warga negara ya. Karena kita ajukan PT UN, kita mau judicial review ataupun laporan ke Baris Krim Polri, itu adalah hak warga negara. Dimana klien kami, Bapak Nur Gufron, itu menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Terkait dengan apakah hadir atau tidak hadir dalam sidang etik, Bapak Nur Gufron kan dalam pemerintahan yang selama ini kita lihat kan beliau hadir. Bahkan kemarin sudah menyampaikan pembelaannya ataupun pleidoynya. Tapi pada tanggal 20 Mei kemarin, PT UN mengabulkan putusan selah yang kami mohonkan. Ditunda dulu, diskorsing dulu, Majelis Hakim, PT UN akan memeriksa pokok perkara. Benar enggak ada perkara yang daluarsa? Kalau memang misalkan itu betul daluarsa, silakan PT UN memutuskan. Apabila tidak daluarsa, ya PT UN memutuskan itu tidak benar. Sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu. Mas Diki, gimana respon Anda soal langkah Pak Gufron laporkan dewas ke KPK? Ya, pertama rangkaian tindakan Pak Gufron mulai dari menggugat dewas ke PT UN. Lalu kemudian mengajukan judicial review per dewas ke Mahkamah Agung. Sampai pada melaporkan dewas ke Barres Krim. Itu menunjukkan bahwa beliau tengah frustasi atas dugaan kasus etik yang saat ini menderanya. Di satu sisi, memang tadi yang disampaikan oleh Mas Indra. Memang itu hak beliau sebagai warga negara untuk melakukan pembelaan. Namun di saat yang sama, sebagai penegah hukum dan juga pimpinan KPK, semestinya beliau tahu dan berani menghadapi proses persidangan tersebut. Sehingga kami menilai bahwa langkah-langkah yang beliau tempuh, Pak Gufron tempuh, itu menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat bahwa Pak Gufron itu tidak mampu menunjukkan alasan pembenar atas tindakan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya. Mbak Livi. Mas Indra, bagaimana tanggapannya? Saya dalam posisi tidak mau berdebat terkait apakah salah atau tidak, Pak Gufron takut atau tidak, berbuat hal yang semacam atau tidak. Kami menghargai segala bentuk keputusan hukum dari Pak Nurul Gufron, yang mana kekuatan di PT UN itu adalah sebetulnya untuk menjunjung tinggi kehormatan dari Dewan Pengawas itu sendiri. Karena kalau kita lihat di Perdewas No. 4 tahun 2021, itu jelas satu tahun masa dalu warsa ketika dilaporkan itu sudah selesai, tidak bisa diusut lagi. Oleh karena itu, ini kita ingin menguji. Sebetulnya ini langkah yang bagus dari Bapak Nurul Gufron untuk menghilangkan multi tafsir ataupun debatable secara hukum. PT UN nanti akan memutuskan dalu warsa atau tidak. Yang perlu kita pahami juga, di satu sisi, Bapak Nurul Gufron mengajukan judicial review ke Makam Agung terkait dengan Perdewas No. 4 dan 3 tahun 2021. Kita tunggu saja mekanisme hukum yang sedang berjalan ini. Mas Diki, jadi gini, kalau memang harus ada sanksi, lalu seperti apa bentuknya? Ya, kalaupun nanti dalam proses sidang, tadi disampaikan oleh Dewan Pengawas, bahwa mereka sudah melakukan musyawarah majelis, begitu ya, kalau Pak Nurul Gufron itu kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka kami mendesak bahwa Dewan Pengawas untuk kemudian tidak ragu menjatuhkan sanksi berat kepada Pak Gufron gitu ya, dengan jenis hukuman berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan, sebagaimana ini diatur sanksinya dalam pasal 10 ayat 3 Perdewas 3 tahun 2021. Karena memang apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Nurul Gufron, dugaan pelanggaran kode etiknya itu tergolong sebagai pelanggaran yang cukup serius gitu ya, di mana beliau diduga keras menyalahgunakan wawenang sebagai pimpinan KPK untuk memperdagangkan pengaruhnya gitu ya, sebagai wakil ketua KPK tadi, untuk membantu proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Ya, tapi gini, koreksi saya kalau salah Mas Diki, sampai sekarang kan belum ada pernah sanksi yang dikeluarkan oleh Dewas sampai ke meminta mengundurkan diri, pemecatan itu belum ada ke pimpinan KPK. Ya, kalau kita track ke belakang, sebetulnya presiden mengenai sanksi Dewas yang meminta pimpinan untuk mengundurkan diri itu kan dalam perkara dugaan kode etik yang dilakukan oleh Firly begitu ya, itu kan juga jadi satu presiden yang seharusnya bisa dilakukan oleh Dewas dan bisa diduplikasi gitu dalam melihat konstruksi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Gufron. Saya kira nggak sulit lah, kalau misalnya berdasarkan hasil penelusuran Dewas, kalau tadi Mas Indra sebutkan bahwa alasan Pak Nurul Gufron itu mengajukan gugatan ketun adalah soal daluarsa, ini juga perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Karena kalau kita baca begitu ya, dalam pasal 23 perdewas tahun 2021, itu kan disebutkan bahwa laporan dan atau temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran dinyatakan daluarsa dalam waktu satu tahun sejak terjadinya atau diketahui dugaan pelanggaran tersebut. Kalau itu diketahui pada saat itu dilaporkan, jadi masa daluarsanya juga masih dalam rentang waktu satu tahun, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Diki, Mas Indra, atas waktunya di Sapa Indonesia malam. Sehat-sehat selalu. Saudara polemik kenaikan UKT di berbagai kampus membuat komisi 10 DPR menge-evaluasi.